Dari bidang kita ke informasi di Karimun, sodara petugas Bolsek Balai Kepolisian Restor Karimun mengamankan 4 anak di bawah umur yang kedapatan sedang asik menghisap lem cap kamping. Mereka diamankan di Ruko Kosong di daerah Telaga Emas, Keluran Sungai Lakam Barat, Kecamatan, Karimun. Keempat anak di bawah umur yang diamankan itu terdiri 2 perempuan dan 2 laki-laki. Masing-masing berinsial PS 15 tahun, L 14 tahun, MSN 15 tahun, dan NY 17 tahun. Setelah diamankan, keempatnya langsung digiring ke Polsek Balai untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Ke Polsek Balai Kompol Edy Wiyanto mengatakan keempatnya tertangkap tangan saat sedang asik menghisap lem di Ruko Kosong. Ia kudiamankan barang bukti lem cap kambing yang dihisap mereka. Ia juga mengatakan setelah dilakukan pendataan dan pembinaan di Polsek Balai, keempat anak itu juga diminta menandatangani surat pernyataan dan melakukan janji untuk tidak mengulangi perbuatan yang bisa merusak diri sendiri. Anak-anak ya, di bawah umur, itu sering melakukan mengeleman. Itu di Salimba, itu di jenis, bermacam-macam umur ya. Rata-rata di umur, di bawah umur. Artinya umur masih ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada juga yang 17 tahun, ada juga yang 20 tahun. Artinya kita sudah melakukan beberapa kali melakukan hal tersebut bukan hari ini saja, atau kemarin hari selasa kemarin bukan, namun demikian sudah beberapa kali dilakukan. Yang kita lakukan ini adalah kita membina, membimbing, beri watar dan jarang yang benar. Tujuan di sini adalah untuk membimbing masyarakat, kita sama orang masyarakat, karena setelah kita lakukan patroli, hasil patroli sebut, kita bimbing di sini, kita panggil kedua orang tuanya, bisa sekalian RT, RW, gitu ya. Bahkan kita panggil juga Pak Lurah untuk mengkontifikasi ini warganya, agar ini bina-bina kembali. Dan Alhamdulillah memang kemarin 4 orang. Isi dari surat pernyataan diantaranya, keempatnya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka untuk mengisah klaim apabila mengulangi mereka siap dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Di meliputan melaporkan dari Karim.